Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Buya Cini Buya Cini Buya Cini Buya Cini Buya Cini Buya Cini Kita akan mengajarkan Haku Acara Ngobrol Yaitu Ngobrol pada tentang Pentingkan Perlukan Perlukah 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 Pada kesempatan ini Semuanya yang ada disini adalah sebagian ada yang bertarikat Sebagian ada yang menentu Apa sih yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Teman-teman semua Di dalam bertarikat betul Apa sih yang harus dilakukan Apakah bertarikat betul Atau mantaskah saya bertarikat Atau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita buka dengan kondisi santai, bermain musik, bernyanyi, tadi lagunya naf, akhirnya aku menemukanmu. Itu bisa dimaknai macam-macam. Akhirnya aku menemukanmu, menemukan guru, menemukan Tuhan, atau menemukan jalan yang akan ditempuh. Nah, pada malam hari ini, sekali lagi kita ingin mereview ke belakang. Saya sudah bertarekat, Gus Kasih sudah bertarekat, tapi kita malam hari ini ingin ngomong-ngomong, apakah bertarekat itu sebenarnya itu perlu atau tidak bagi kita? Kebutuhan kita atau bukan? Bagi saya pribadi, bertarekat, bertarekat itu sebuah kebutuhan. Maka mulai tahun berapa, kalau tidak salah ya, 2004 saya itu ikut tarekat itu. 2004 sekarang sudah 2020, berarti sudah 16 tahun. Sudah 16 tahun. Bagi saya waktu itu ada hal yang kegelisahan tertentu di dalam batin saya untuk bisa menemukan sebuah jalan menuju Tuhan. Sehingga saya mengikuti satu tarekat. Jadi saya itu sebenarnya bertarekat tidak hanya satu. Saya pernah ikut Naksabandiyah, pernah ikut Akmaliyah, Sadiliah juga juga Satoriya. Bisa menemukan apa yang saya cari itu di Satariya. Nah, pada malam hari ini sekali lagi kita akan berbincang. Kalau saya pribadi sangat perlu bertarekat menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan batinnya saya sendiri. Sehingga pada waktu itu saya harus menemukan seorang guru yang membimbing saya melalui tarekat. Nah, ini mungkin cerita sedikit dari saya. Kalau dikatakan perlukah kita bertekad. Kalau bagi saya pribadi itu sangat perlu. Karena itu kebutuhan batinnya saya. Nah, mungkin bisa. Gus Kasip juga bisa mereview sedikit ceritanya. Apakah bagi Gus Kasip itu juga perlu. Ini kita ngomong perlu-perlunya dulu. Nanti kalau sudah perlu, sudah bertekad, mau apalah. Baik, Mas Suleman atas openingnya ya. Tadi tentang pentingkah bertarekat. Beliau mengatakan perlu karena ada satu hal yang dia cari. Saya ingin bertanya dulu ini. Mengatakan karena itu penting, itu perlu. Itu berhubungan dengan apa? Kenapa itu perlu? Apakah ketika itu tidak ada jalan selain bertarekat? Atau bagaimana? Hanya kan harus? Silahkan. Jadi, kalau kita flashback ke belakang. Saya itu sebenarnya, sebenarnya ya. Sejak SMA itu sudah gelisah. Ini SMA, SMA, klasika SMA. Menjelang, menjelang eptanas waktu itu. Saya itu sering bertanya, pada diri saya sendiri. Lah, apakah kehidupan nanti? Kehidupan nanti itu, orang itu hanya ada dua pilihan saja. Surga dan neraka. Ini terus menghantri pikiran saya. Kalau adanya surga dan neraka, yang baik masuk surga, yang buruk masuk neraka. Lah, saya ini. Saya ini bukan orang baik. Waktu itu. Saya ini bukan orang baik. Apakah nanti saya itu akan masuk neraka? Itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus menghantui saya. Dan saya selalu bertanya. Saya tidak pernah bertanya kepada orang. Tapi bertanya pada diri saya ini dan dihantui oleh pikiran-pikiran saya sendiri. Pada akhirnya, apakah tidak ada yang lain selain dua tempat ini yang akan menjadi tujuan kita? Suatu saat saya itu berjalan-jalan. Dulu saya kan sekolah di sini juga. SMA saya alias saya itu di Sukorame ini. Tiga tahun. Ya itu peristiwa mulainya itu ya di wilayah Sukorame ini. Wilayah apa? Mulainya saya itu mulai gelisah-gelisah-gelisah itu ya di Sukorame ini. Suatu saat saya itu berjalan-jalan. Berjalan-jalan itu saya melihat orang meninggal. Melihat orang meninggal itu kan biasanya kalau kita dulu otomatis kan bilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, saya seperti mendapatkan jawaban. Asalnya dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan bukan surga dan neraka. Nah, ini seperti sebuah jawaban yang menghantam diri saya sendiri. Berarti ada yang lain selain yang banyak orang Islam itu pikirkan tentang dua tempat itu surga dan neraka. Ada yang lain. Kalau kembali itu ya kembali kepada Tuhan bukan surga dan neraka. Dari situlah saya akhirnya punya ketekad yang kuat untuk bisa menemukan seorang guru. Nah, selama ini pendidikan-pendidikan batiniah pendidikan hal mengenai pencarian kepada Tuhan itu adanya di titarekat. Maka saya ikutlah bertarekat. Itu cerita tentang saya. Maka jenis kan kalau tanya tanya-tanya pentingkah? Kenapa jenis kan? Nah, itu ya itu ceritanya itu. Kenapa saya itu bertarekat? Karena saya ingin tahu jalan menuju Tuhan bahwa saya berasal dari Tuhan akan kembali kepada kepada Tuhan. Melalui tarekat. Saya harus mencari guru. Ternyata guru itu saya dapatkan melalui tarekat. Begitu. Itu ceritanya. Oke, terima kasih Mas Suleiman. jadi beliau berasal dari kegelisahan. Jadi kegelisahan mencari jawaban dari apa yang membuat dia gelisah. Kan begitu tadi. Oke. Terus mungkin ada di antara teman-teman juga ada yang kalau seandainya tidak punya gelisah gimana? Misalnya ya ya sudah lah nanti kita jolat yang penting kita berbuat baik pasti masuk surga lah seperti kita ngaji dulu. Kan itu itu sudah pengetahuan yang diajarkan oleh para guru kita. Itu mungkin juga ada pertanyaan begitu di antara teman-teman yang lain. Jadi kasustik yang beliau ini mencari tarekat karena kegelisahan. Jadi bagi beliau ini perlu memang karena harus menjawab kegelisahannya. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang tidak begitu. Jadi bayangan mungkin ada. Nantilah tarekat itu kan berdikir ya itu kan persiapan untuk hari tua. Biasanya orang tua yang sudah umur 40 tahun atau 60 lah. Kayak persiapan mati. Atau melihat tarekat itu sebagai satu hal yang sangat memberatkan atau bagaimana. mungkin di antara mungkin Mas Sujito ada yang pengen sampai menggambarkan sebenarnya apa sih tarekat itu? Bukan apakah Mas Jito ini menurut Mas Jito itu perlu tidak? Bagi Mas Jito sendiri perlu tidak bertarekat itu? Ya Mas Suleiman ini saya mau bertanyakan bagaimana cara kita mencari nikmatan alamin melalui tarekat bagaimana kita mencari nikmatan alamin melalui tarekat kalau Pak Jidengan bertanya seperti itu itu kan Jidengan mempertanyakan bertanya kepada saya yang sudah bertarekat ataukah Jidengan mau saya bisa menjawab atau saya sudah menemukan itu aku tak melu tarekat begitu saja saya ingin tahu karena saya belum tahu bagaimana tarekat sedalamnya oh seperti itu kalau begitu begini saja saya tanya dulu bagi Jidengan untuk saat ini saat ini saat ini saja itu bagi Jidengan sendiri bertarekat itu perlu apa tidak bagi bagi Jidengan sebenarnya ingin 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 Pak Jidengan ingin ingin bertarekat terus ketika Pak Jidengan ingin apa yang akan Anda Pak Jidengan lakukan kira-kira banyak-banyak itu ya 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 kita belum punya guru ya ingin mencari guru gimana kah kita mencari di mata Nur Alamin yang melalui diajarkan Torekot Satoria begini ini saya tidak akan berbicara secara spesifik tentang tarekatnya bertarekat itu bagi saya itu ada ada cocok-cocokan dengan hati di hati itu ada cocokan misalkan saya cocok di Torekat Satoria belum tentu buat Panjenengan belum tentu buat Panjenengan itu cocok di Torekat Satoria mungkin bisa Sadiliah mungkin bisa Naksabandiyah bisa Kodiliah Naksabandiyah atau bisa Uluwiyah atau Tijaniyah jadi masalah Torekat itu memang tidak bisa dipaksakan jadikan saya ikut kancah-kancahku ikut Satoria aku tak melu Satoria ternyata di Satoria dia tidak menemukan jawaban dari apa yang dia inginkan atau yang digelisahkan oh berarti di Satoria saya tidak cocok ini kelihatannya jadi memang perlu ini seperti orang orang berjodoh menikah menikah orang belum kenal di jodoh tidak ada di jodoh di jodoh di nikah tanpa mengenal itu agak 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 sulit agak butuh waktu yang yang lama juga tapi sebenarnya dimanapun bertarekat itu asalkan kunci saya bagi saya satu tenanan nah melurut yang lurus pasti menemukan apa yang dia cari karena poda pokoknya itu sama di unisum atau rekat itu sama yang dicari jalan menuju menuju Tuhan nah kalau orang sudah bisa merasakan bahwa yang dia cari ada di tarekat itu maka dia akan baru menemukan kenikmatan tapi jangan jangan dikira orang bertarekat itu terus menemukan kenikmatan yang bersifat pribadi lalu tenggelam yang ibarat bukan tenggelam di dalam lautan dikir atau ya bisa ada orang semacam itu tapi sebenarnya bagi saya pribadi bertarekat itu membangun karakter ya membangun karakter orang itu menjadi semakin pemberani orang itu santui santui ini sudah kita buktikan dengan awal tadi kita itu memulainya dengan bermain musik orang bertarkat bukan anti musik santui ini malah mas bedo ini sudah bertarekat kalau ke satoria sendiri oh jangan jangan ke bertarekat itu terserah tarekat apa saja kalau bayatnya bareng-bareng itu pernah tapi kalau salah satu tarik ya ini aja satorianya ini belum pernah sering dan memang dulu kan guru saya ngaji pertama di arosat ya bapaknya abahnya Pak Kasyim ini Sadilya kemudian diteruskan Pak Hasib sendiri Satoria Pak Naksabandiyah Bayai Amut itu tadi jadi kalau jenengan tanya tadi bagaimana cara menemukan nikmat di dalam tarikan ya kalau jenengan sudah menemukan bahwa tarikat ini cocok dengan saya jenengan baru akan menemukan nikmatnya nikmatnya itu seperti apa sih bentuk bentuk nikmatnya monggo kalau ini yang lain ya ini kan ada beberapa narasumber mungkin bisa diteritakanlah terutama Masopek ini gimana jenengan sudah menemukan menemukan apa tidak kenikmatan ketika jenengan bertarekat terutama khususnya ini bendenggan bertarekat Satarya sudah menemukan kenikmatan itu Alhamdulillah Alhamdulillah selama saya menjalankan atau ikut Torekoh termasuk Torekoh Saturya Alhamdulillah saya apa ya banyak mengalami ketenangan jiwa santui lebih lebih berani juga seperti yang di bilang Mas Sulaiman tadi banyak sekali lah latar belakang oh latar belakang saya waktu apa itu awalnya saya sering ingat mati setiap setiap hari itu bertahun-tahun selalu ingat mati terus terus pada akhirnya saya ketemu Mas Sulaiman ini cerita-cerita benar ya bukan ketemu kita enggak maksudnya kan saya merantau terus main ke rumah terima